Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qasam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu diketahui terjadi di lingkungan Sheikh Radwan, kota Gaza, Sabtu, 30 Desember 2023. Di mana Brigade Al-Qasam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam unggahan lainnya, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh. Termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak soat di wilayah Sheikh Radwan di Gaza. Dikutip dari AA.com, Brigade Al-Qasam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Han Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Namun terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut.